Ciri-ciri orang yang suka selingkuh Namun penting untuk diingat, bahwa tidak semua ciri-ciri ini berarti seseorang suka selingkuh, tapi mungkin banyak faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Apa itu selingkuh? Selingkuh adalah tindakan tidak setia dalam hubungan romantis atau pernikahan. Ini melibatkan satu pasangan terlibat dalam aktivitas romantis dengan orang lain di luar hubungan yang seharusnya eksklusif. Bentuk selingkuh bisa beragam, mulai dari hubungan fisik atau berhubungan lainnya. Tindakan ini sering dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap kepercayaan dan komitmen dalam hubungan, dan dapat menyebabkan konflik, rasa sakit emosional, dan seringkali mengarah pada berakhirnya hubungan tersebut. Memahami ciri-ciri orang yang suka selingkuh dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana menjaga keharmonisan dalam hubungan. Dengan mengetahui tanda-tanda ini, kita dapat lebih waspada dan proaktif dalam menjaga hubungan kita. Namun penting untuk diingat, bahwa tidak semua ciri-ciri ini berarti seseorang suka selingkuh, tapi mungkin banyak faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Dalam sebuah hubungan, kepercayaan dan kesetiaan menjadi dasar yang penting. Namun, terkadang ada orang yang tidak setia dan cenderung suka selingkuh. Mengenali ciri-ciri orang yang suka selingkuh dapat membantu Anda menjaga hubungan Anda dan menghindari rasa sakit yang tidak perlu. Dalam artikel ini, kami akan membahas 10 ciri-ciri yang umum ditemui pada orang yang suka selingkuh. Mari kita simak. Yang pertama, perubahan perilaku mendadak. Salah satu ciri pertama yang dapat Anda perhatikan adalah perubahan perilaku mendadak pada pasangan Anda. Mereka mungkin menjadi lebih jauh, tertutup, atau bahkan terlihat cemas dan gelisah. Perubahan ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang terlibat dalam hubungan selingkuh. Yang kedua, ketidakhadiran emosional. Orang yang suka selingkuh cenderung kehilangan minat dalam hubungan mereka saat ini. Mereka mungkin tidak lagi terlibat secara emosional dan tidak lagi peduli tentang kebutuhan dan perasaan pasangan mereka. Jika Anda melihat pasangan Anda tiba-tiba kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya mereka nikmati bersama Anda, ini bisa menjadi pertanda bahwa mereka mencari kepuasan emosional atau fisik di tempat lain. Yang keempat, perubahan dalam kehidupan berhubungan. Perubahan drastis dalam kehidupan berhubungan badan juga bisa menjadi ciri orang yang suka selingkuh. Mereka mungkin menunjukkan kurang minat pada aktivitas berhubungan badan dengan Anda, atau bahkan menunjukkan minat yang berlebihan dan tidak biasa. Yang kelima, menjaga jarak dengan komunikasi. Orang yang suka selingkuh seringkali akan menjaga jarak dengan komunikasi. Mereka mungkin menjadi lebih sulit dihubungi atau menghindari berbicara tentang topik yang sensitif. Yang keenam, kecurigaan yang berlebihan. Jika pasangan Anda tiba-tiba menjadi sangat curiga dan mencurigai Anda tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang berselingkuh. Mereka mungkin mencoba mengalihkan perhatian dari perilaku mereka sendiri dengan mencurigai Anda. Yang ketujuh, perubahan penampilan. Orang yang suka selingkuh seringkali akan berusaha untuk tampil lebih menarik dan memikat bagi orang lain. Mereka mungkin mengubah gaya berpakaian mereka, merawat penampilan mereka dengan lebih baik, atau bahkan mengubah gaya rambut mereka. Yang kedelapan, sering berbohong. Kebohongan menjadi ciri khas orang yang suka selingkuh. Mereka mungkin sering berbohong tentang keberadaan mereka, aktivitas mereka, atau bahkan tentang hubungan mereka dengan orang lain. Yang kesembilan, menjaga privasi yang berlebihan. Orang yang suka selingkuh cenderung menjaga privasi mereka dengan sangat ketat. Mereka mungkin tidak ingin Anda melihat pesan teks atau panggilan mereka, atau bahkan melihat aktivitas mereka di media sosial. Dan yang kesepuluh, intuisi dan firasat. Ketika Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan Anda, intuisi dan firasat Anda mungkin benar. Jika Anda merasa ada ciri-ciri orang yang suka selingkuh pada pasangan Anda, penting untuk menghadapinya dengan kejujuran dan komunikasi terbuka. Ketika mencari tanda-tanda, ingatlah bahwa tidak semua ciri-ciri ini menunjukkan bahwa seseorang pasti selingkuh. Ciri-ciri ini hanya petunjuk dan tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar untuk menuduh seseorang selingkuh. Setiap individu unik, dan mungkin ada alasan lain dibalik perubahan perilaku atau tindakan mereka. Penting untuk berkomunikasi terbuka dengan pasangan Anda dan memahami konteks dibalik ciri-ciri yang Anda temukan. Jangan melompat pada kesimpulan yang cepat. Berikan kesempatan pada pasangan Anda untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang Anda amati. Ingatlah bahwa kepercayaan dan komunikasi adalah kunci dalam menjaga keutuhan hubungan Anda. Jangan biarkan kecurigaan menguasai pikiran Anda, berikan kesempatan pada pasangan Anda untuk membuktikan kejujuran mereka. Jika Anda memiliki keraguan atau kekhawatiran, penting untuk mencari bantuan dari profesional atau konselor yang dapat membantu Anda menafigasi situasi ini. Jangan menganggap ciri-ciri ini sebagai panduan pasti, tetapi gunakan sebagai pijakan untuk memahami perubahan dalam hubungan Anda. Ingatlah bahwa setiap hubungan unik dan penting untuk memahami konteks dan dinamika individu Anda sendiri. Semoga kata-kata ini membantu Anda memahami bahwa ciri-ciri orang yang suka selingkuh tidak selalu menjadi kebenaran mutlak, dan bahwa ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam hubungan. Mengenali ciri-ciri orang yang suka selingkuh dapat membantu Anda menjaga hubungan Anda dan menghindari rasa sakit yang tidak perlu. Namun, penting untuk diingat bahwa ciri-ciri ini hanya petunjuk dan tidak dapat dijadikan patokan pasti. Jika Anda memiliki kecurigaan, penting untuk berkomunikasi secara terbuka. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan tetap semangat.